selanjutnya ini merupakan referensi messaging software atau RMS ya disitu ada Mendeley, saya yakin teman-teman sudah paham ya Mendeley itu gunanya apa, Yotero gunanya apa, Eno itu gunanya apa seperti itu, disini saya akan mengingatkan saja sih karena apa, karena Mendeley, Yotero, terus Eno itu sebagai sarana membantu mempermudah teman-teman ketika akan melakukan kegiatan riset ataupun akan melakukan kegiatan pelitian saya masukkan ke sini, kenapa emang benar-benar ini sangat bermanfaat sekali ketika teman-teman akan melakukan kegiatan pelitian seperti itu, yang selanjutnya disini mungkin ada suatu pertanyaan, mengapa memudahkan Mendeley teman-teman nah ketika menggunakan Mendeley itu tentunya Mendeley itu tidak berbayar ya teman-teman gratis kita tinggal download saja di komputer atau di internet, kita juga dapat mendapatkannya seperti itu kemudian menggunakan Mendeley itu bisa mengidentifikasi kualitas referensi seperti itu nah kualitas referensinya itu seperti apa sih, kita bisa memahami dan kita juga bisa menggantinya seperti itu nah kemudian kutipan yang telah, kutipannya itu lebih tertata menggunakan Mendeley ini teman-teman saya yakin ya teman-teman sudah paham sih ya menggunakan Mendeley, tapi ini disini saya hanya mengingatkan saja menggunakan Mendeley itu sangat-sangat membantu bagi teman-teman terkait dengan manajemen referensi seperti itu nah selanjutnya bagaimana cara mengimplementasikan Mendeley tentunya untuk mengimplementasikan Mendeley ya sangat mudah sekali ya pertama membuat akun, kalau sudah membuat akun tentunya menginstall aplikasinya ataupun softwarenya di dalam komputer kemudian kalau sudah membuat akun, sudah menginstall kemudian adalah mengenalkan atau mengenal invest atau apa namanya interface Mendeley tersebut interfacenya itu apa aja sih seperti itu, nah kemudian kalau sudah menentukan apa namanya pangkalan datanya seperti apa selanjutnya adalah mengoptimalkan Mendeley, mengoperasikan Mendeley seperti itu selanjutnya bagaimana cara membuat akun, mudah sekali ya teman-teman ya untuk membuat akun tinggal masuk ke web Mendeley terus kemudian disitu mengisi email kemudian nama dan disitu kemudian saya yakin sih teman-teman saya ulangi kembali ya pasti bisa lah seperti itu, ini secara familiar bagi mahasiswa ini merupakan suatu software yang benar-benar sering digunakan oleh mahasiswa maupun dosen seperti itu nah ini merupakan contoh dari akun Mendeley ya, ini merupakan Mendeley saya, ini merupakan referensi-referensi yang sudah saya ambil ketika saya melakukan kegiatan riset, ketika saya melakukan pembuatan karyatus ilmiah ataupun saya membuat journal nah bentuknya seperti itu, ini nanti ketika kita akan membuat referensi ataupun kutipan-kutipan dari sumber-sumber tersebut akan langsung menuju ke referensi atau bibliografi yang sudah kita buat seperti itu yang selanjutnya, untuk instalasi ya sangat mudah sekali dan teman-teman bisa mengikuti panduan-panduan yang ada seperti itu, tidak harus sesuai dengan apa yang sudah saya tampilkan tersebut teman-teman bisa membuat ataupun melihat di berbagai media-media internet seperti itu kemudian yang selanjutnya adalah konferensi Office Word ke Office Word seperti itu karena apa? Mendeley itu harus mengkonferensi ke Office Word karena Office Word itu biasanya yang sering digunakan ketika membuat karyatus ilmiah untuk pengetikan-pengetikan kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang akan kami buat dalam sesuatu penelitian seperti itu kalau sudah tentunya ini merupakan tampilan Mendeley dalam Microsoft Word itu merupakan Mendeley tampilan lama dan terbaru mungkin kalau misalkan masih menggunakan Mendeley lama itu bisa dilihat di screenshot atas tersebut kalau misalkan Mendeley yang baru itu di bagian bawah sebenarnya fungsinya sama saja cuma itu menurut saya sih ya menurut saya itu hanya penempatannya saja seperti itu selanjutnya adalah mengimpor ke web Mendeley ya ini tujuannya ketika saya melakukan mencari referensi di dalam internet tentunya kalau sudah mengimpor ke web import itu ini akan membantu ketika akan menerapkan ke bibliografi sumber-sumbernya ke bibliografi seperti itu selamat menikmati